Sebanyak 600 polisi akan disiagakan saat kedatangan jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB pada Kamis 28 Desember pagi. Pengerahan ratusan polisi oleh Polres Jayapura itu sebagai antisipasi gangguan kamp timmas. Dikutip dari Tribun Papua, Kapolres Jayapura KBP Freddy Cruz Maklarimbon mengatakan ada 600 personil yang diterjunkan. Kemudian mereka bakal disiagakan di beberapa titik. Utamanya polisi akan berketat penjagaan Bandara Sentani. Selain itu, AKBP Freddy Cruz juga meminta agar seluruh masyarakat yang ingin melayat dapat langsung mendatangi tempat di mana jenazah disemayamkan. Hal ini agar tidak terjadi penumpukan nantinya di Bandara Sentani. Berdasarkan informasi yang dihimpun melalui Koordinator Urusan Keluarga yang Berduka di Jakarta, Elius Enambe, mengatakan jenazah mantan gubernur Papua itu bakal tiba di Papua pada Kamis 28 Desember 2024. Sementara menurut Elius, pada Rabu 27 Desember, pukul 11 siang bakal digelar ibadah pelepasan jenazah Almarhum Lukas Enembe dan akan dilaksanakan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Jakarta. Kemudian pada pukul 1 siang, jenazah diberangkatkan dari Rumah Duka RSPAD Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta. Lalu pada Kamis 28 Desember pukul 2 dini hari, jenazah diberangkatkan dengan pesawat Garuda Indonesia dari Jakarta ke Jayapura. Elius juga memohon doa seluruh masyarakat agar proses pemberangkatan jenazah Almarhum Lukas Enembe ke Jayapura dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menonton!